Suspensinya ini keras banget Tuh Masa cekahan-cekahan kayak gini men Ini tuh cekah banget men Tapi yang kanannya doang Kalau yang kirinya aman Sparkboard belakangnya berisik banget men Nginya goloprak, 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 goloprak Barat-barat kayak gini Ampun, ampun Ini build quality nya gimana sih motor 33 juta Halo semuanya ketemu lagi bareng gue Disana kira-kira 95 men Apa kabar kalian semua Semoga kalian dalam keadaan sehat Lancar rejekinya dan apa yang kalian cita-cita kan Sekarang tercapai Oke Kalian lihat nih Gue masih di jalan yang tadi men Jalan yang berbatu dan berlubang Habis ngetes si suspensi N-Mac Neo ini men Nah Ketika kita bahas N-Mac Neo Atau N-Mac Turbo Itu yang kebanyakan dibahas itu Kelebihannya, kelebihannya dan kelebihannya men Ya ganteng lah Kenceng lah Inilah itulah Nah Gap dong men Kalau misalkan kita gak bahas kekurangannya Jadi kali ini gue akan Mengulik-ngulik Menyongkel-nyongkel Kekurangan si N-Mac Neo ini men Jadi kalian yang nonton nih Kalian bantu untuk melihat Kita cokelan men lah Kekurangannya apa aja Pokoknya sekecil apapun kita Cari sih kekurangan Keleman si N-Mac Neo Atau N-Mac Turbo Mah gak ada disini ya men Jadi kita bahas ya N-Mac Neo nya aja dulu men So ini berdasarkan pengalaman Atau pemakaian gue selama sekarang udah Sebulan nih men Pas banget Udah turun si plat nomernya nih men Udah sebulan Sebetulnya udah kerasa dari awal juga gue udah Ngelihat ada beberapa kekurangan Tapi kalau setelah gue pakai sebulan kan Bisa lebih merasakan lagi apa aja kekurangannya men Jadi Mungkin yang baru-baru aja gue tes tadi ya men ya Karena gue tadi udah bilang gue sedang tes Kekerasan suspensinya Nah itu salah satunya men Suspensinya ini Keras banget Kalau kalian lihat-lihat nih Si ulir-ulir ring apa sih namanya Pairnya ini lebih banyak Lebih padat daripada N-Mac New atau N-Mac All men Ya ini dibuat lebih tinggi sedikit Tapi lebih keras Jadi ini Dipakai kejalanan yang kerikil-kerikil Apalagi berlubang sama Bolong-bolong tuh men Ajrut-ajrutan Abrutan-abrutan pisang anjir Jadi si suspensi belakangnya itu Keras banget Kalau yang depan sih Fine-fine aja men Kalau suspensi depannya ini Aman-aman aja Kekelihatan ya soalnya Tuh ini ukurannya Diameternya Dan lain-lainnya Masih sama kayak N-Mac All dan N-Mac New Cuman untuk suspensi belakangnya Ini keras banget Kesimpulannya Gak enak Gak cocok dibawa ke jalan Perkampungan Kayak gini men Itu yang pertama Yang kedua Dari Segi build quality-nya Entah kenapa nih Motor sekeren ini Motor seganteng ini Siapa yang setuju Kalau build quality-nya ini Kurang bagus Tuh Masa Cekahan-cekahan Kayak gini men Ini ada jarak Sekitar Satu milian Cekah Harusnya kan rapet ya men ya Ini mah cekah Kelihatan bolong tuh Sebelah sini Terus kalau dilihat-lihat nih Mungkin semua Pemilik N-Mac terbaru Pasti ngeh Di sebelah sininya men Tuh Ini tuh Cekahnya Hampir parah tuh Sampai kelihatan kan Tah Ada Cekah yang masuk Ini tuh cekah banget men Tapi yang kanannya doang Kalau yang kirinya aman Kalau yang kirinya itu Aman Enggak cekah sama sekali Rapet Tapi Yang kanannya anjir Cekah Itu dari build quality-nya men ya Kerenggangan Kerenggangan Bodi Terus Sebelah sininya tuh Sebelah kiri rapet Kalian perhatikan Ini sebelah kiri rapet Sementara sebelah kanannya Renggang anjir Cekah Kalian nilai sendiri lah Itu dari kerapatan-kerapatan Antara panel-panel Kalian nilai sendiri Terus Yang Penting juga nih Dari Ketebalan Cetnya men Ini sih Nggak kelihatan banget ya Soalnya kan Motor guanya beladus men Belum dicuci tuh Debus semua Tapi Kalau ini udah dicuci Mungkin Nggak terlalu kelihatan tuh Baret-baret halus men Padahal cuman bekas kaki doang anjir Cuman bekas kaki doang Tapi udah banyak Baret-baret halusnya Kiri kanan Kayak tuh Baret-baret kayak gini Ampun Ampun Ini build quality-nya gimana sih Motor 33 juta Terus Kerenggangan panel-panel Banyak yang renggang Kondisi catnya Tipis banget Sehingga ini Nggak tahu kenapa Juga udah banyak Baret-baret halusnya men Selanjutnya di Sparkboard Ini entah kenapa nih Dari generasi pertama Sampai generasi ketiga ini Sparkboard belakangnya Berisik banget men Siapa yang setuju Motor ini Sparkboard belakangnya Berisik banget Seriusan Apalagi Gue yang barusan Lewat jalan kayak gini nih Bunyinya Goloprak 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 Berisik banget anjir Sparkboardnya Terus untuk selanjutnya Mungkin kita akan Masuk ke Rasa berkendara Atau Lebih ke Kita bahas Mesinnya men Karena kan Seperti yang Kita ketahui Yang dibahas Yang digamborkan Bantu tentang Kekencangannya Bentar Banyak yang lewat Karena kan Seperti yang kita ketahui Si N-Mac Neo Ataupun yang turbo Yang digamborkan Itu kenceng lah Inilah Itulah Seperti halnya Gue men Gue juga merasakan Emang ini ada kelebihannya Yaitu Kenceng Enak Tapi Kelemahannya Mungkin untuk kalian Yang belum nyobain Kalian Susah ngebayanginya men Tapi Jadi si tenaganya itu Hanya ada di tengah-tengah aja men Jadi pas di bawah Pelan Tengah agak ngisi Atasnya kosong lagi Entah kenapa Gue juga gak tau Ini kan N-Mac Neo ya men ya Gue gak tau Kalau yang turbo Kayak gimana Tapi Yang gue rasain Di N-Mac Neo ini Tenaganya hanya ngisi Di tengahnya aja Jadi dari bawah Agak pelan Agak ngeden Udah tengah-tengah Enak Sampai di kecepatan 80-90 Mau ke 100 Kesana tuh Itu berat banget men Gak tau kenapa Itu kekurangan selanjutnya Kita ulik-ulik lagi men Apa Ini kekurangannya Oh iya Pelek Ini pelek Majapahit Anjay Udah generasi ketiga Mukanya udah tampan Kayak gini Kenapa Peleknya masih menggunakan Pelek Majapahit Yang harusnya udah Di upgrade Ya Kayak Honda lah Mereka ganti motor Upgrade motor Upgrade juga peleknya men Kalau Yamaha Gak tau kenapa Peleknya masih Itu-itu aja Nah Mungkin Yang gue liat nih Dari segi tampilan Ini nih men Kenalpot Kenalpot Si gedebuk pisang nih men Dari generasi pertama Dua dan tiga Gini-gini aja Kenalpotnya tuh Makanya gue copot Si tamengnya tuh men Tamengnya aja Cuma plastik hitam doang Anjir Gak ada variasi Gak ada Apa gitu Yang membuat Apa sih namanya Si kenalpotnya itu Kelihatan manis Atau gahar Atau cantik gitu men Kayak gedebuk pisang Makanya ntar Mau gue ganti lah Kalau udah ada duitnya nih Gue lagi Beli-beli buat Perlekapan GoPro juga By the way Kali ini gue shooting Di pinggir sungai Di pinggir Pohon tebu juga nih men Terus Kondisinya Mau sunset Keren banget Nah Itu terus Apalagi ya men Dari Segi pengereman Ya Pengeremannya juga Ini kurang Ya Berharap apa sih men Dari pengereman Motor-motor yang standar Itu Kalau kita bawa ngebut Apalagi pas Ngeram ngedadak tuh Apa agak ngeplos tuh men Si Master remnya Agak keras Terus Pas kita rem itu Enggak langsung Kerasa tuh Ada ngeplos-ngeplosnya men Terus Apalagi nih Kalau dari segi tampilan sih Karena gue suka motor ini Gue gak terlalu Apa sih namanya Gak terlalu Mendapatkan Atau menemui kekurangan Karena gue suka jujur Si motor ini Mau dari belakang Atau mau dari depan Gue suka Ya Makanya gue nyari-nyari Kelemahan atau kekurangan Di sektor-sektor lainnya men Yang emang Kalian juga bisa lihat sendiri men ya Ini gak dibuat-buat Ya mungkin kayak gitu men Untuk selebihnya sih Gue persilakan ke kalian semua Untuk Berdiskusi di kolom komentar Kekurangan-kekurangan Apalagi yang kalian temui Yang kalian dapatkan Di N-Mac Neo ini men Tapi gue gak tau ya men Kalau di N-Mac turbo Kayak gimana Gue ngebahas di motor gue Yang Tipe Neo ini Seperti itu men Mudah-mudahan kalian suka Gue harap kalian menyukai terus Video-video gue Gue harap kalian Menyukai terus channel ini Sampai suatu hari nanti Menjadi channel yang besar Berkembang Dan menghibur kalian Bismillah Bisa jadi kayak akang MV Amin Amin ya Allah Bisa jadi kayak akang MV Malahan lebih dari akang MV lah Kita kalau bermimpi itu Jangan Setengah-setengah Jangan tanggung-tanggung Harus yang set gitu kan Dimana kita bermimpi Kita naik ke langit Jatuhnya juga gak akan Ke tanah-tanah amat men Minimal ya Di antara bintang-bintang lah Jatuhnya Oke men Sekali lagi Semoga kalian suka Semoga kalian Menyukai video ini Jangan lupa Tulis di kolom komentar Saran-saran kalian Sharing Ramaikan kolom komentar Like juga Dan untuk yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel Gear K95 ini men Agar gue terus Dan tetap semangat untuk Mengupload Membuat video setiap harinya Walaupun sekarang Udah agak kebingungan Mau bikin apa lagi Hahaha Ya men Gue pamit Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tobrut Tobrut Blackie Tobrut Blackie Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton